Informasi pertama dari Jawa Tengah Pemirsa, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di tepi jalan di Kabupaten Blora. Kondisi mayat hangus terbakar dan sulit untuk dikenali. Warga desa Sendang Wates, kecamatan kunduran Kabupaten Blora, Jawa Tengah, digegerkan dengan adanya mayat tanpa identitas. Kondisi mayat yang hangus terbakar, sulit dikenali dan hanya ditutupi daun pisang. Temuan mayat terbakar ini pertama kali diketahui oleh warga yang melintas karena mayat berada di tepi jalan raya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara diduga mayat berjenis kelamin perempuan. Dugaan korban perempuan atau laki-laki Pak? Keliatannya perempuan. Itu ada pembunuhan atau gimana Pak? Ada lagi itu kurang tahun ya Pak. Setahunya warga seperti apa? Setahunya warga ya seperti orang di Angkar. Untuk jenazahnya sendiri, perempuan apa pria? Kita seorang perempuan-perempuan usian. Kita seorang lagi di Angkar 24 tahun. Dan sementara kita masih jalan pembunuhnya. Tapi... Untuk mengungkap identitas mayat dan penyebab kematiannya, polisi masih mengumpulkan keterangan dari para saksi. Akibat adanya temuan mayat ini, di jalan Todanan Kunduran mengalami kemacetan karena banyak warga yang penasaran. Kini mayat yang terbakar sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk proses otopsi. Dari Pelora, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV.